Pada bulan Agustus tahun 1998, seorang bekas anggota resimen Cakrabirawa yaitu Letnan 2 Soekarjo Wilarjito membuat pengakuan yang menghebohkan di hadapan PERS. Ia mengatakan bahwa surat perintah 11 Maret atau Super Semar itu ditanda tangani oleh Presiden Soekarno di bawah todongan pistol. Lalu bagaimana kesaksian dari pelaku sejarah keluarnya Super Semar, Jendral M. Yusuf, salah satu jendral dari tiga jendral yang bertemu Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Dalam buku, Jendral M. Yusuf, Panglima para prajurit yang ditulis Admaji Sumarkijo, membeberkan kesaksiannya. Menurut Klaim Wilarjito, yang melakukan penodongan adalah Majen Basuki Rahmat dan Majen Maraden Panggabean. Menurut Admaji Sumarkijo, berita tersebut kemudian menjadi diskusi dan wacana yang ramai di masyarakat selama berminggu-minggu karena pengakuannya mengungkapkan tiga hal baru. Pertama, soal penodongan dengan pistol belum pernah diungkapkan oleh siapapun. Kedua, bahwa Brigjen M. Yusuf membawa map yang berisi surat yang siap ditanda tangani oleh Bung Karno dan ketiga. Munculnya nama Majen Maraden Panggabean sebagai orang keempat yang juga tidak pernah terungkap sebelumnya. Masih menurut Admaji Sumarkijo dalam buku yang disusunnya, polemik tersebut menjadi begitu ramai. Sehingga akhirnya M. Yusuf yang selama bertahun-tahun tidak mau berbicara soal Super Semar secara terbuka, terpaksa mengeluarkan pernyataan pers yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah Majen Maraden Panggabean ikut ke Istana Bogor pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Yang kedua, tidak benar bahwa ia membawa map untuk disodorkan kepada Bung Karno. Ketiga, adalah tidak benar bahwa mereka meninggalkan Istana Bogor pada pukul 1 dini hari pada tanggal 12 Maret tahun 1966. Juga tidak benar soal penodongan pistol itu. Dalam buku yang ditulisnya, Admaji Sumarkijo juga mengutip pernyataan atau pengakuan mantan wakil komandan resimen Cakra Birawa Kolonel CPM Maului Saylan. Saylan mengakui bahwa ada anak buahnya yang bernama Soekarjo Wilarjito. Tetapi menurutnya tidak mungkin orang seperti dia bisa mendekati Presiden Soekarno di Istana dalam jarak yang begitu dekat. Karena ia bukanlah pengawal pribadi Presiden. Ada prosedur dan peraturan ketat mengenai penugasan setiap anggota Cakra Birawa, ujar Saylan. Masih menurut Saylan, pengawal terdekat yang berada pada lingkaran pertama Presiden Soekarno adalah anggota detasemen kawal pribadi, DKP, yang kebanyakan anggotanya adalah anggota polisi dan dipimpin oleh komisaris polisi Mangil. Selain mereka dan juga Ajudan, maka ada anggota yang berpakaian sipil yang berada di lingkaran kedua. Dan hampir semua anggota Cakra Birawa yang berseragam militer berada pada lingkaran ketiga. Baik sebagai satuan pengawalan umum maupun unsur penjagaan kompleks istana. Jadi aneh juga serta tidak masuk akal kalau bukan anggota DKP bisa mengetuk pintu kamar tidur Presiden, katanya lagi. Mantan mendagri Amir Mahmud, salah satu jenderal dari tiga jenderal yang menghadap Bung Karno di Istana Bogor pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Dalam biografinya juga tidak menyebut-nyebut nama lain yang muncul selain mereka bertiga. Ia juga sejak semula membantah bahwa dari Jakarta mereka membawa sebuah konsep yang siap ditanda tangani dan akan disodorkan kepada Bung Karno. Juga almarhum jenderal Maraden Panggabean tidak pernah menceritakan keterlibatannya secara pribadi dalam urusan sekitar tanggal 11 Maret tahun 1966. Di luar dugaan mereka, Presiden ternyata mampu bersikap terbuka dan mendengarkan dengan sabar pesan yang disampaikan oleh Ledjen Soeharto. Ia menanyakan alternatif-alternatif untuk mengatasi situasi politik itu. Dan pada mulanya tetap tidak mau membubarkan PKI. Seperti yang sering ia katakan kepada Ledjen Soeharto dan juga kepada Brigjen M. Yusuf, kata Atmaji Sumarkijo dalam bukunya. Baik Maijen Basuki Rahmat maupun Brigjen M. Yusuf, kata Atmaji Sumarkijo, memberikan argumentasi balik mengenai peran PKI dalam kudeta dan bukti-bukti yang ada. Termasuk di ataranya adalah hasil sidang mahkamah militer luar biasa, Mahmilup, terhadap toko PKI Nyono dan Ex-Ledkol Untung. Menurut pengakuan M. Yusuf, dalam diskusi itu, Brigjen Amir Mahmud justru lebih banyak berdiam diri. Adapun kesan mengenai diskusi tersebut dikemukakan oleh Brigjen M. Yusuf. Kami menyadari bahwa apa yang sedang diperbincangkan adalah masalah yang menentukan bagi peralihan dari satu masa lama ke masa baru. Dan kami menyadari bahwa materi persoalan yang akan merupakan tonggak sejarah bagi dasar-dasar tindakan selanjutnya. Ini semua nampak benar dalam wajah Jenderal Basuki Rahmat serta dari setiap tutur kata yang saling kita utarakan dalam dialog yang begitu berat itu. Begitu menurut Jenderal M. Yusuf seperti dikutip Atmaji Sumarkijo dalam bukunya. Menurut penuturan Brigjen M. Yusuf, ada perbedaan antara dialog yang beberapa kali ia lakukan atau yang dilakukan oleh menpangat Letjen Soeharto dengan Presiden Soekarno di masa sebelum itu dengan apa yang dilakukan oleh ketiga Jenderal itu di Istana Bogor. Perbedaan yang mencolok adalah sikap lebih keras yang kelihatan dari argumentasi yang disampaikan oleh mereka bertiga. Kalau sebelumnya, biasanya Yusuf atau Soeharto berhenti berbicara bila Bung Karno bersikeras, maka kali ini mereka mendesak terus Presiden untuk menuntaskan sikap secara jelas. Makanya M. Yusuf mempergunakan kata dialog yang begitu berat dan kadang-kadang tegang, karena mereka untuk pertama kali harus menceleng alasan yang dikemukakan oleh Presiden dengan sikap tidak mundur. Bagi mereka, ini tindakan yang tidak biasa dilakukan dan belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Menteri atau Jenderal sekalipun. Terutama terhadap orang yang mereka hormati seperti Bung Karno. Kemudian diskusi mengerucut sampai pada persoalan bagaimana cara yang terbaik harus diambil kalau opsi pemberian kewenangan itu diberikan. Amir Mahmud dalam bukunya menuturkan akhirnya Bung Karno melemparkan pertanyaan bagaimana mengatasi semua itu. Pada waktu itu, suasana hening sejenak, Pak Basuki Rahmat sebagai perwira yang paling senior yang hadir pada waktu itu tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilemparkan oleh Bung Karno. Demikian pula Pak Yusuf juga tidak memberikan tanggapan. Dalam keadaan yang demikian itulah maka secara spontan saya menyeletuk dengan polos sebagai berikut ada. Gampang Pak, Bapak perintahkan saja sama Pak Harto. Bapak tahu beres, Pancasila diamankan. Undang-Undang Dasar 1945 Revolusi dilanjutkan. Pembangunan dilanjutkan dan keluarga Bapak dijamin keselamatannya. Saya sendiri heran kenapa saya berani nyeletuk demikian sebab sesuai dengan adar ketimuran. Mestinya saya sebagai perwira yang lebih junior tidak sepantasnya memberikan tanggapan mendahului para senior yang hadir pada waktu itu. Kemudian atas saran saya tersebut Bung Karno kembali bertanya, Bentuk bagaimana? Saya menjawab, bentuk saja tim. Saya sarankan Pak Basuki Rahmat Ketua Tim. Pak Yusuf sebagai anggota, dan Brigjen Sabur sebagai sekretaris. Saya sendiri tak perlu duduk dalam tim karena saya seorang panglima. Menurut cerita Yusuf, opsi pemberian perintah baru muncul setelah dalam diskusi akhirnya Bung Karno melihat hal itu sebagai satu-satunya alternatif yang bisa diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, Yusuf secara tidak langsung membantah bahwa hal itu dilontarkan pertama kali oleh Amir Mahmud seperti dikutip di atas. Menurut Yusuf yang menjadikan diskusi itu berat adalah bagaimana menggiring Presiden pada opsi seperti yang diinginkan oleh Menpangat yaitu soal pembubaran PKI. Yusuf menolak untuk setuju bila dikatakan bahwa mereka bertiga, menekan Presiden Soekarno agar menyetujui pemberian kewenangan khusus kepada Menpangat. Menurutnya, ia tahu betul watak Bung Karno yang pasti tidak mau ditekan. Tetapi ia yakin Presiden mau menghargai pendapat yang disampaikan secara terbuka. Dan itulah yang terjadi dalam pertemuan tersebut. Terima kasih telah menonton!